Halo Assalamualaikum, apa kabar untuk Lopper? Jadi langsung saja pada video kasus kali ini Jadi ceritanya pagi-pagi mas dok datang ke puskesmas Saya sudah di Poligigi Terus dikebarkan ada pasien yang mau dikonsul dari rawat inap Jadi kebetulan memang puskesmas mas dok tempat bekerja Merupakan puskesmas yang rawat inapnya ada Katanya ada pasien dengan keluar pembengkakan busi Sampai keluar produksi infeksi yaitu nanahnya Dan saryawannya luar biasa banyak Oke langsung kita cek bagaimana kondisi pasien di rawat inap Pasien puskesmas tempat mas dok kerja Let's go Aduh Dapat konsulan nama untuk lopper Pasien di rawat inap Dengan kondisi abses Kita mau lihat ya Seperti apa ya Tinggal nyebrang aja Enaknya di perawatan puskesmas mas dok ini Kalau ada yang rawat inap bermasalah dengan buku Di konsul Ini kita ada ruangan inapnya Ini dokternya yang di depan ini ya Ini cenderawasan ya Mana mbak? Lihat mbak Jokowi Krispana harus bikin lepas bangkitnya dan beri tahu bapaknya bapaknya kekannya beri tahu bangkitnya bangkitnya bangkit 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 ya oke untuk lover jadi seperti tadi ya kondisi pasien yang ada di rawat inap yang dikonsulkan ke mas dognya jadi ceritanya memang pada pasien sebelumnya mengalami apa keluhan yang panas badan yang cukup tinggi ya demam ya katanya sebelumnya sekitar lima hari yang lalu udah pernah udah udah sehat dan habis itu ternyata tiga hari setelahnya timbul pembengkakan pada gusi dan saryawan cukup banyak ya setelah kita cek ternyata pada pasien tadi di bagian depan atas juga terdapat apa gigi tiruan ya gigi tiruan yang dibuatkan di ahli gigi terlihat terlihat banget dia adalah model lepasan karena ada platnya cuman karena dibuat ceket ya ditempelkan kuat pada giginya tidak bisa sudah dilepas seharusnya memang dilepas dahulu untuk memberi muat dryness atau membuat hasil produksi bisa dikeluarkan ya dalam hal ini adalah anak-anak sayangnya nggak bisa akhirnya ya kita lakukan pengobatan aja dulu nanti kita kontrol besok atau lusa ya nanti kita insya Allah kita informasikan bagaimana hasil terapi yang sudah diberikan pada pasien tersebut oke let's go tetap jaga kesehatan dan jangan sembarangan membuat gigi tiruan ya biar tidak terjadi seperti pada video tadi tetap semangat salam sehat salam dari Kalimantan Selatan I love you for new loving for new I love you Kalimantan selamat menikmati selamat menikmati